bismillah assalamualaikum sindan pengabdi setan bagian keempat girindaru penjaga langgar watu bumi sebuah kisah dari mas Yoseta tapi sebelum itu kita doa dulu ya ini dia selengkapnya mas Sena menceritakan mengenai keberadaan pusaka yang mampu menangkal kutukan dari sindan-sinden pengabdi setan yang telah memakan banyak korban itu kalau memang ada pusaka seperti itu kenapa sampean membiarkan ayahmu kicoyo talun dan kelompoknya mati tanya Jadmi koheran pertanyaan yang sama yang juga sebenarnya ingin kutanyakan kejadian itu terjadi begitu cepat mas kami tidak pernah menyangka kutukan itu akan bangkit kembali dan lagi bahkan bapak pun belum mampu menarik pusaka itu dari tempat penyimpanannya jelas mas Sena penjelasan mas Sena cukup masuk akal seandainya pusaka sudah di tangannya mungkin sejak awal dia sudah membawa pusaka itu ke desa Jadmi koheran untuk menghentikan kutukan sindan itu pusaka macam apa itu mas Sena? bisa kami lihat sekarang? tanya Chayo mas Sena meninggalkan kami sejenak untuk mengambil sesuatu sebuah kotak kayu dibawa ke hadapan kami mas Sena membuka tutupnya dan menunjukkan keberadaan sebuah kain batik yang sudah usang ini pusakanya? tanyaku bukan mas Denan kata bapak ini satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke tempat pusaka itu berada ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pusaka itu aku memperhatikan lembaran kain batik ditunjukkan oleh mas Sena pola kembang yang berulang seolah membentuk alunan nada namun pola di celahnya terlihat berbeda dari batik pada umumnya ini sungai? ucap Jatmiko mungkin setidaknya itu menurut bapak jawabnya aku juga menduga begitu dan pola di sebelahnya ini candi? tanyaku pada mas Sena mas Sena membuka lembaran batik itu dengan lebih lebar ia menunjuk ke beberapa titik tempat ini adalah tempat semedi bapak dan leluhur sebelumnya walaupun kami sudah pernah kesana tapi tidak ada satupun dari leluhur bapak yang bisa menemukan pusaka itu Chahyo mendekat bergabung dengan perbincangan kami dia melihat dengan serius setiap motif yang ada di lembaran kain batik itu aku ngerti ucap Chahyo dengan wajahnya serius aku menoleh pada Chahyo jarang sekali dia bisa memecahkan teka-teki seperti ini ini motif cakram ada dua ucapnya terus menurut mas Chahyo apa maksud dari motif itu? tanya mas Sena artinya kita harus naik si mbah buat sampai tempat itu dua cakram berarti dua roda ngebahas motorku ini ucapnya dengan lagak sok pintar aku segera merebut sarungnya dan melemparkan kembali ke arahnya ngasal ucapku lu siapa tau kan lagian daripada pusing mikirin disini paling bener kita langsung cari petunjuk disana ucap Chahyo nah kalau ini omonganmu bener balasku kami pun bersiap untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu masjad Miko kami minta untuk membantu menginformasikan tentang kejadian ini keluarga desa sementara orang padepokan membantu mengurus pemakaman Pak Baskoro oh iya ada satu lagi masalah ucap mas Sena tiba-tiba menurut bapak tempat itu dijaga oleh sosok makhluk yang sudah sangat tua bahkan wujudnya sudah sangat sulit dikenali aku dan Chahyo saling menatap kami memutuskan untuk menentukan apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi makhluk itu saat nanti sudah bertemu dengannya di sisi lain suara gemericik aliran sungai menemani perjalanan kami menuju tempat yang ditunjukkan di kain batik itu motor Vespatwa Chahyo terhenti di salah satu tanjakan di tengah hutan yang sudah tidak mampu lagi dilewati oleh kendaraan roda 2 nah sekarang tunjukin kesaktian si mbah yang kamu bangga-banggain itu ucapku asem sakti wadah batasnya juga nan kalau sampai si mbah bisa naik ke atas itu namanya melanggar kodrat balas Chahyo bisa aja kamu nyari alasan yuk ucapku sambil memukul helmnya masena memarkir motornya di tempat yang sama dan kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki langgar watu bumi kami menyebut tempat itu dengan nama itu cerita masena memangnya dalang ada kewajiban untuk semedi di tempat seperti ini nan tanya Chahyo enggak juga semedi di rumah juga bisa tapi semakin dekat dengan alam mereka akan semakin mengerti maksud dari keseimbangan yang tersirat di lakon pewayangan balasku ucapan mas danan benar lagi pula tidak harus dalang yang semedi di sini hanya sedikit leluhur saya yang menjadi dalang dan sisanya tetap sering ke tempat ini untuk meminta petunjuk kepada yang maha pencipta cerita masena kami mulai memasuki jalur hutan yang lebat masena sudah bersiap dengan peralatan untuk menembus hutan mulai dari parang untuk menebas ranting dan senter kepala untuk memperjelas penerangan semakin ke dalam semakin banyak dedaunan menutupi langit hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus ke kedalaman hutan ini bahkan jalur untuk berjalan pun sudah tidak berbentuk masena kita di jalur yang benar tanya Chahyo enggak tahu mas sontak aku dan mas Chahyo berhenti dan menatap ke arah masena berarti dari tadi kita tersesat tanya kami sambil menatap dengan kesal ke arah masena bisa jadi jawabnya santai tapi eyang pernah bilang hutan ini hanya mengarah ke satu tempat tinggal mana yang lebih kuat kesiapan mental kalian atau panjangnya perjalanan menuju ke langgar watu bumi jelasnya aku mencoba mempercayai ucapan masena sepertinya Chahyo pun juga mengerti maksud dari petunjuk itu sayangnya semakin dalam jalur yang kami lalui semakin gelap hingga kami harus menyalakan penerangan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memijakan kaki mati jangan biarkan aku mati samar-samar aku mendengar suara seperti bisikan yang tersamar oleh gesekan daun dari reaksinya aku menduga Chahyo dan masena juga mendengarnya aku tidak mau mati suara itu terdengar dari sekeliling tempat kami berada saat ini demet alas tanya aku pada Chahyo enggak bukan ada bau manusia dari keberadaan mereka balas Chahyo mas Chahyo bisa nyium bau setan tanya masena bingung kalau saya tanya bau makanan bisa balasku seketika sarung kumal Chahyo mendarat tepat di wajahku lu kok protes emang salah tanya aku iya enggak sih tapi jangan kenceng-kenceng ngomongnya masena sedikit tertawa melihat tingkah kami memang kami berusaha membawa perjalanan ini agar terasa lebih santai terlebih suara tadi sudah merubah suasana hutan ini semakin mencekam suara tadi semakin dekat dan bukan hanya suara dari satu makhluk seperti sosok makhluk-makhluk yang tersiksa oleh sesuatu bapak tiba-tiba masena berteriak saat melihat dari mana asal suara itu kepala hanya kepala yang bergelimpangan di tengah hutan tidak hanya kepala sosok yang disebut bapak oleh masena tapi juga banyak kepala lain yang tersebar di sana bapak maksud masena dia kicoyo talun tanya aku masena segera berlari mengambil ayahnya itu bapak benar ini bapak ucap masena dengan wajah yang semakin terlihat cemas bapak dah mau mati tolong bapak nang ucapnya merintih dengan kulit wajah yang mulai menghitam namun air mata tetap mengalir dari rongga matanya masena yang panik segera berdiri memastikan kepala siapa saja yang ada di sana ini kepala dari anggota kelompok wayangnya bapak ucap masena bukan ucap cayo mungkin mereka kepala korban sinden setan itu kami berdua menoleh ke arah cayo ucapannya bisa jadi benar namun bagaimana kepala-kepala ini bisa terus hidup tanpa badan dan bagaimana kepala ini bisa berada di sini apa ada seseorang membongkar maka mereka aku pun membaca sebuah mantra untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat ini merupakan ilusi atau kepala-kepala ini hanyalah bagian dari roh mereka sayangnya yang kami lihat saat ini benar apa adanya dendam sinden itu belum terpuaskan dengan hanya membunuh mereka ucap masena dengan geram sinden-sinden itu ingin menyiksa mereka selama yang mereka bisa masena mulai menitikan air mata walaupun ia tahu kenyataan bahwa ayahnya bersalah ia tetap pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sebelum gelap mata suara rintian terdengar saling bersahutan suaranya terdengar begitu pilu layaknya sebuah penyesalan yang tidak bisa terbayarkan tak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kegelapan hutan dan menanti hewan atau serangga hutan menggerogoti mereka apa ayamu bisa diajak bicara? tanyaku masena menggeleng sepertinya ulat sudah menggerogoti otaknya ia tidak bisa berkata apapun selain merintih menyatakan kesakitan balas masena dengan sedih sudah sena berdiri kita selesaikan ini semua sekarang perjuangan kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup tapi juga untuk mereka yang sudah meninggal ucap cayo berusaha menguatkan sena masena berdiri dan mengusap air matanya ia menguatkan dirinya untuk meninggalkan kepala ayahnya di sana dan melangkah kembali mencari pusaka yang bisa menghentikan semua tragedi ini putra sakti mandraguna onto seno masena berhenti mendengar ucapan ayahnya itu mungkin ia teringat akan kisah asal nama yang diberikan ayahnya itu namun ia tidak menoleh tangannya tergenggam erat menguatkan tekadnya dan kembali melangkah sena orang yang kuat setelah ini kami harus mencari tahu bagaimana kepala-kepala mereka bisa berada di tempat ini saat ini hanya doa yang bisa kami hantarkan kepada seluruh jasad yang ada di sini semoga mereka bisa segera terlepas dari kutukan sinden-sinden itu di sisi lain suara gemericik air terdengar kembali dengan lebih jelas akhirnya hutan ini membentuk sebuah jalan yang mengarah ke suatu tempat kami pun mempercepat langkah hingga tiba pada tempat yang didominasi oleh pasir dan bebatuan terlihat beberapa tempat berbentuk seperti candi batu sederhana menyatu dengan aliran anak sungai di sini tempatnya? tanyaku mas sena menganggup sambil menoleh ke beberapa arah mencari kemungkinan di mana pusaka itu berada ada ruangan di bawah candi itu air itu mengalir ke suatu tempat ucap cahyo benar tapi celah itu cukup kecil akan jadi masalah bila kami gagal keluar dari tempat itu enggak terlalu beresiko kalau kita kesana ucapku kami pun mengecek beberapa tempat termasuk ruangan semedi yang sering digunakan oleh leluhur sena namun tidak ada satupun petunjuk nan bukannya kamu bisa ilmu penarikan pusaka? tanya cahyo enggak mutihin pusaka aku bisa kalau narik pusaka aku enggak bisa jawabku mendengar jawabanku cahyo segera mendekat ke celah kecil yang dialiri aliran sungai itu cuma ini kan satu-satunya yang belum kita coba ucap cahyo yang segera merayap masuk ke dalam celah itu cahyo jangan nekat kamu ucapku mencoba menanya namun terlambat cahyo sudah masuk ke sana tepat setelah cahyo masuk tiba-tiba langit menjadi gelap tertutup awan hitam sesuatu di tempat itu pasti berhubungan dengan semua ini cahyo sudah cukup keluar sekarang teriakku namun tidak ada balasan dari cahyo langit menghitam suara gemuruh terdengar bersautan namun bukan itu yang menjadi masalah dari salah satu sudut hutan terlihat sosok mendekat ke arah kami cahyo keluar ada yang mendekat ucapku masih tidak ada jawaban makhluk itu setinggi 2 meter namun bentuk tubuhnya bungkuk dengan bulu menutupi skujur tubuhnya ia berjalan mendekati kami dengan perlahan aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas namun satu yang aku tahu dengan pasti ia marah jangan-jangan itu makhluk yang diceritakan leluhurku ucap Sena dari wujud dan auranya aku merasakan makhluk ini hidup ratusan tahun hingga berwujud seperti ini dia bukan makhluk sembarangan aku pun mulai bersiap untuk menarik kerisku namun sebelum itu terjadi tiba-tiba terdengar suara dari celah candi danan kesini aman ucap cahyo Sena mengecek ke dalam dan memastikan bahwa cahyo benar-benar aman disana daripada harus menghadapi makhluk itu di tempat ini aku memilih untuk menyusul cahyo dengan kemungkinan menemukan pusaka itu benar ucapan cahyo celah itu hanya pintu masuk menuju sebuah jalur sungai di bawah candi tempat yang begitu gelap dan semakin sulit untuk bernafas disana nan ucap cahyo ia menuju ke sebuah celah seperti ruangan yang tertutup rapat oleh batu yang bertumpuk harus menggunakan alat berat untuk menggeser bebatuan ini ucap Sena bingung coba saya pastikan dulu mas balasku aku meminta cahyo menjaga tubuhku sementara aku menarik keris rogo sukma dari tubuhku dan menggunakan kekuatannya untuk memisahkan rohku dari raka dengan wujud sukma aku bisa mengecek ke dalam dan memastikan apa memang ada pusaka yang tersembunyi disana dan benar saja sebuah benda menyerupai sebuah seruling tersimpan dengan baik di tempat itu tanpa tersentuh oleh apapun ada, ada seruling tua disana ucapku tepat setelah kembali ke tubuh bisa jadi suara seruling itu bisa menetralkan nyanyian sinden itu tapi bagaimana cara kita masuk kesana ucap mas Sena cahyo pun mengerti dan mengikat sarungnya ke pinggang minggir sebentar perintahnya kami pun menurutinya walau mas Sena terlihat bingung wanasura teriak cahyo seketika kekuatan besar menyelimuti lengan kanannya sebuah pukulan ditujukan ke arah bebatuan itu hingga sebuah celah terbuka dengan lubang yang cukup untuk kami masuki tanpa menunggu lama kami segera masuk ke celah itu namun mas Sena masih tak bergerak di luar ada apa mas Sena? tanyaku enggak kalian ini sebenarnya siapa? ilmu-ilmu tadi bukan ilmu yang bisa dimiliki manusia biasa? ucap mas Sena aku pun menata pada cahyo mencari cara untuk menjelaskan semua dengan mudah kami cuma manusia yang diberikan titipan oleh yang maha pencipta jawab cahyo sambil segera masuk ke dalam dan mencoba mengambil seruling itu tepat saat seruling itu ada di tangannya cahyo terjatuh lemas namun sepertinya ia bisa mengendalikan tubuhnya dan segera kembali berdiri benar ada kekuatan aneh di dalamnya ucap cahyo ia mencoba meniup seruling itu beberapa kali namun tidak terjadi apa-apa lah kamu niupnya begitu aku dengar juga pengen kabur jul ucapku wassem nih coba kamu kalau bisa balas cahyo biar saya saja ucap Sena ia mengambil seruling itu dan memainkan sebuah tembang jawa dengan merdu kali ini suasana berubah berbeda hawa dingin bertiup di sekitar kami namun kami merasakan kegelisahan entah itu berasal dari mana perasaan yang aneh tapi mungkin saja ini berhasil ucapku Sena memandang seruling itu dia terlihat sedikit ragu namun tidak dapat kami pungkiri seruling itu memiliki kekuatan yang tidak biasa kita keluar sekarang kita cari tahu di luar ucap cahyo tapi di luar ada tenang biar diurusin sama cahyo ucapku memotong perkataan Sena eh ada apaan di luar tanya cahyo enggak tadi ada burung beo berisik mas Sena sampai kesal balasku kami pun berhasil keluar dengan selamat namun langit di luar masih gelap dengan suara gemuruh yang menghiasinya aku dan Sena mencari keberadaan makhluk tadi namun kami lega saat sosok makhluk itu tidak lagi terlihat di dekat kami Sena memainkan sebuah lagu dengan seruling itu ia ingin mengetahui sebesar apa kemampuan yang dimiliki oleh pusaka itu kami tidak dapat membantah besarnya kekuatan dari seruling itu walau kami harus mencari tahu cara menggunakannya tapi anehnya tepat saat Sena menghentikan permainannya hewan-hewan hutan seperti merasa cemas sekumpulan gagak terbang membentuk lingkaran di langit yang tertutup awan hitam sesuatu mendekat ke arah kami namun kami tidak bisa menemukan wujudnya kami mulai panik dengan keadaan yang tidak bisa kami baca itu hingga sesuatu yang tidak kami sangka terjadi mas Sena terjatuh ia berusaha menahan sesuatu entah menahan sakit atau menahan sesuatu yang mencoba merasukinya sesekali Sena terbatuk dengan darah keluar dari mulutnya aku segera mencoba mendekatinya dan membaca sebuah doa untuk menahan ilmu yang menyakiti tubuh Sena danan hati-hati masih ada lagi yang berdekat ucap Chayo entah muncul dari mana tiba-tiba tubuh Sena sudah dikelilingi oleh ular aku pun membopong tubuhnya untuk menjauhkannya dari sekumpulan ular itu Chayo menatap ke satu arah aku tahu disana sudah ada sesuatu yang menanti kami seekor ular hitam dengan makota di kepalanya saat semakin mendekat ular itu berubah menjadi sosok wanita tua dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah weh satusan tahun akhirnya ono singmangan numpan ucap makhluk itu Chayo memanggil kekuatan Wonosuro dan menerjang makhluk itu sebelum ia mendekat ke arah sana namun aneh semua serangannya tidak berhasil menyentuh makhluk itu sedangkan makhluk itu terus mendekat ke arah Sena tak berhenti sampai disitu tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam hutan asal suara itu pun langsung kami ketahui berasal dari sosok makhluk setinggi 2 meter yang berlari ke arah kami jangan turunkan Sena biar aku coba menghadapi mereka ucap Chayo aku tidak yakin kekuatan makhluk itu saja membuatku merasa gentar Chayo akan dalam bahaya jika menghadapi mereka getih getih darah anak muda masih yang paling aku suka tiba-tiba sosok nenek jelmaan ular itu sudah ada di belakangku menggigit lengan Sena aku mencoba menendangnya namun seranganku hanya menembus tubuhnya akhirnya aku hanya bisa berlari mencoba menghindar sejauh mungkin tapi dalam waktu sekejap nenek itu sudah kembali berada di belakangku Chayo yang menghadapi makhluk besar itu terlihat aneh beberapa kali ia memanggil kekuatan Wonosuro namun sosok kerap lindung hutan Wonomarto itu tidak muncul hal ini jarang terjadi sebelumnya sosok makhluk itu mendekat aku mencoba menghampiri Chayo sambil menggendong Sena tidak mungkin Chayo menghadapi makhluk itu tanpa kekuatan Wonosuro kamu gendong Sena biar aku yang mencoba menghadapi makhluk itu balasku belum sempat kami berpindah posisi tiba-tiba makhluk besar itu berbelok ke arah seruling pusaka yang dijatuhkan oleh Sena kami tidak menduga makhluk itu mengincar seruling pusaka itu sayangnya kami tidak sempat mengejarnya hingga akhirnya benda itu hancur hanya dengan satu injakan danan pusakanya ucap Chayo yang kebingungan aku pun semakin panik tapi saat itu juga mas Sena tersadar semua kutukan yang membuatnya terluka menghilang nenek siluman ular itu pun tak bisa lagi menyentuh mas Sena dan menghilang perlahan apa yang sebenarnya terjadi tanya Sena entah sepertinya seruling pusaka itu yang menyebabkan kejadian tadi jawabku Chayo tak berhenti menatap makhluk besar yang berada di hadapannya kita saling kenal tanya Chayo tiba-tiba maksudmu apa Chayo tanyaku pada Chayo Wonosuro bukan takut tapi Wonosuro mengenal makhluk ini jelas Chayo makhluk itu mendekat ke arah kami sebuah lengan kecil muncul dari perutnya dan menyebabkan sebuah kain besar seketika sosok raksasa itu menghilang dan berganti dengan sosok makhluk tua dengan bulu di sekujur tubuhnya banyak bekas luka di tubuh makhluk itu mulai dari yang kecil hingga yang besar tak tertutup oleh bulunya entah berapa pertarungan yang sudah ia lewati ia berjalan dengan lemah ke arah kami mungkin bagimu kita tidak bertemu selama beberapa tahun tapi buatku kita tidak bertemu selama ribuan tahun ucap makhluk itu seruling itu pusaka yang menyimpan kekuatan gelap siapapun yang membangkitkan kekuatannya akan menjadi mangsa bangsa siluman yang tinggal di dimensi lain hutan ini jelasnya aku mengerti makhluk ini bermaksud menolong kami sosok besar dan kekuatan yang mengintimidasinya itu ternyata hanya sebuah penyamaran aku melihat ke arah cahyo matanya terlihat seperti berkaca-kaca namun sosok makhluk itu malah berjalan ke arah candi yang kami masuki tadi ia memilih-milih dua buah batu berbentuk bundar dan membawanya ke arah kami ia menepukan kedua batu itu dengan keras seharusnya suara batu yang berbenturan hanya bersuara sesaat namun tidak dengan batu itu benda itu mengeluarkan suara gemah yang dapat terdengar perlahan dalam waktu lama walau dengan suara yang kecil ini yang kalian butuhkan gemahnya mampu menghentikan pengaruh kutukan yang diantarkan oleh suara ketenangan air yang sudah mengalir ratusan tahun melalui batu itu menyimpan kekuatan alam yang murni hingga bisa menghasilkan kekuatan itu jelasnya tunggu pusaka yang kami cari adalah batu ini tanya mas Sena batu itu bukan pusaka semua batu disini mempunyai kemampuan yang sama hanya saja dengan bentuk bundar seperti itu suara yang dihasilkan akan megema lebih lama jelas makhluk itu jadi ini maksud bentuk dua buah bentuk cakram di kain itu ucap mas Sena tuh panjul gambar itu bukan bahas motormu aku mencoba meledek chayo tidak merespon ledekanku ia masih terus menatap makhluk itu dengan ekspresi yang aneh chayo ada apa kamu benar kenal dia tanya aku licik dia makhluk terlicik dan terpintar yang pernah aku kenal telik sandi dari kawanan kerahutan wanamarta kirindaru ucap chayo apa kerahuan amarta berumur ribuan tahun tanya aku pada mereka makhluk bernama girindaru itu mendekat aku sudah mati menjaga pusaka itu mencelakai makhluk lain adalah tugas terakhirku yang kalian lihat saat ini hanya sisa sukmaku ucapnya wanasura masih ada disini kliwan ada di rumah tapi rohnya terhubung dengan wanasura ucap chayo sambil menunjuk dadanya kliwan lagi tiduran di atap rumah senyumnya tidak berubah sampaikan salamku pada saudaramu ya wanasura ucap girindaru sambil menyentuh dada chayo saat ini aku merasakan perasaan yang meluap-luap dari wanasura yang berada di tubuh chayo seperti ada ikatan antara mereka dan makhluk bernama girindaru ini jadi kalian memang sudah ditakdirkan ucap girindaru yang berganti mendekat ke arahku maksud tuan girindaru apa tanya aku mencoba sopan widarpa leluhurmu dia sudah tenang kan girindaru kembali bertanya iya bagaimana anda bisa kenal eyang widarpa tanya aku bingung aku hidup bersamanya di hutan saat ia kecil hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari hutan dan setia kepada rajanya jelasnya jangan-jangan bocah gondrong yang bertarung bersama kita di hutan itu eyang widarpa tanya cahyo kaget girindaru tersenyum lebar tanpa berkata sedikitpun tunggu kamu pernah ketemu eyang waktu kecil tanya aku bingung cahyo pun bercerita kejadian saat ia mendapatkan kekuatannya ia tersesat di alas wetan dan terlempar ke hutan dimana ia bertemu girindaru dan bocah berambut panjang ia sudah menduga sendang itu melemparkannya ke tempat yang berselisih waktu begitu jauh sena yang mendengar cerita cahyo pun setengah tidak percaya sejauh itu takdir kita sudah dipersiapkan ucapku takdir yang kalian jalani masih panjang dan tugasku kalian yang akan meruskan aku pamit ucap girindaru secepat ini kah perles cahyo malah seharusnya tidak ada pertemuan ini kan balas girindaru tidak ada kata-kata terakhir untuk ku apa girindaru setengah berpikir jangan biarin keliwan lapar dia kalah kalau lapar ucapnya dan untuk keturunan sahabatku hidarpa berbagai kisah tentangnya akan muncul sedikit-sedikit di mimpimu semoga itu bisa membantumu menghadapi setiap kesulitanmu dan itu adalah ucapan terakhirnya sebelum menghilang aku memang tidak mengetahui dengan jelas siapa girindaru itu tapi aku bisa merasakan perasaan yang dialami cahyo saat bertemu dengannya maaf ya mas sena kita jadi harus menunggu lama ucap cahyo mas sena menggeleng jadi cerita di pewayangan itu benar-benar terjadi tanya sena aku dan cahyo saling bertatapan dan tertawa mungkin saja mungkin terjadi di masa lalu atau terjadi di alam lain yang pasti ada suatu hal yang membuat semua cerita di pewayangan itu bisa sehidup itu jawabku kami pun kembali meninggalkan langgar watu bumi tanpa membawa pusaka apapun dan hanya membawa sepasang batu iya batu sebuah benda dari alam yang tidak pernah kami sangka akan menjadi jalan keluar kami menghadapi sinden-sinden pengabdi setan yang mengancam nyawa warga desa kini tinggal kami mencari rencana dan memohon keikhlasan yang maha kuasa untuk menghadapi sosok makhluk-makhluk yang menjebak manusia dalam kesesatan sosok cantik yang bila dilihat dengan nafsu namun sosok menjijikan bila dilihat dengan hati suaranya tidak lagi membawa keindahan tapi membawa sebuah dendam yang menghantarkan pendengarnya ke arah kematian sosok makhluk terkutuk sinden-sinden pengabdi setan bersambung nantikan kelanjutannya hanya di fakta secara terima kasih mas Diyoseta teman-teman juga bisa follow akun mesos beliau ada karya karsa twitter youtube instagram dan lainnya untuk linknya ada di deskripsi dan saya pamit terima kasih teman-temanku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah